Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai mimpiin Pak Luhut. Di kering sampai kering. Mimpi itu yang lain kok mimpinya Pak Luhut. Selagi alam bawah sadarnya itu COVID-COVID-COVID gitu kan. Nah intinya 2021 tahun tersulit, bulan Juli saya kehilangan empat saudara sepupu meninggal dunia oleh Delta COVID-COVID sehingga berat sekali. Tapi juga saya punya anak baru ya kira-kira secara pribadi ya sehingga adalah berita baik selain juga jabar juara pun Papua itu menghibur dari sekian banyak kesedihan lah. Nah mudah-mudahan 2022 full berita baik, kebahagiaan, kegembiraan, sedikit berita buruk. Amin, amin, amin. Kak Imin, refleksi personal tahun yang berat juga untuk Anda, Kak? Iya, hampir dua tahun kita menghadapi masa yang sangat sulit, tidak mudah untuk bertemu dan berkunjung satu dengan yang lain. Di DPR sendiri ada sepuluh orang yang meninggal dunia karena COVID-19. Lalu semua kegiatan begitu tersendat-sendat. Tapi ada hikmah di balik itu, cara kerja baru online menjadi sangat efektif sekarang. Meeting Zoom menjadi sangat efektif untuk berproduksi dalam berbagai kegiatan. Tahun 2002 saya kira tahun untuk kita bergotong royong mengatasi keadaan yang sudah terlanjur sulit ini. Pertama ekonomi, kedua pendidikan yang pada periode yang lalu comang-camping karena faktor COVID ini. Kemudian recovery ekonomi di bidang usaha kecil dan menengah yang sangat terdampak. Yang ini butuh gotong royong kerjasama semua pihak pemerintah maupun masyarakat. Terutama kita perlu betul-betul menggerakkan seluruh potensi menjadi kekuatan ekonomi baru yang bisa mengatasi pengangguran, kemiskinan, bahkan sekarang ada kemiskinan absolut di beberapa kabupaten yang harus kita atasi. Dan yang lebih penting dari itu adalah kebersamaan dan persatuan ini harus semakin kokoh di 2002 ini. Terima kasih Cya Imin. Mas Erik, refleksi tahun yang lebih berat dari 2020 tidak Anda rasakan Mas? Ya saya rasa saya mengucapkan terima kasih kepada tim saya di BUMN yang sudah kerja 24 jam Sabtu Minggu sama saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih para menteri terkait karena tidak mungkin kita bisa bekerja seperti ini tanpa dukungan menteri terkait, Bapak Presiden yang terus mendorong transformasi perubahan yang ada. Dan alhamdulillah kalau kita lihat hasilnya sudah terlihat. Dimana kalau kita lihat sekarang kita tahu keuangan negara sekarang sedang sulit. Tidak mungkin kita defisit anggaran terus menghadapkan pajak terus. Sekarang kan BUMN yang tadinya untungnya hanya 13 triliun sekarang bisa 61 triliun. Ini karena efisiensi yang luar biasa. Dan kalau kita lihat program-program daripada BUMN sangat sekali mendukung. Bagaimana kita membuka lapangan kerja dengan mekarnya 5,2 juta ibu-ibu membuka lapangan kerja dan lain-lainnya. Ini hal-hal yang saya rasa tentu sangat positif. Yang lainnya saya rasa saya mesti mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya. Anak saya, istri saya yang saya selalu biasanya Sabtu Minggu bersama-sama pada saat ini ya mohon maaf. Karena memang ada tugas yang sangat berat ya saya harus lakukan saat ini ya prioritas untuk kepentingan yang lebih banyak lagi. Terima kasih Mas Erick. Mas Anies? Jadi tahun 2021 ini adalah tahun dimana kita merasakan betul ketika ada tantangan yang luar biasa besar krisis karena SARS-CoV-2 ini. Itu ada waktu-waktu yang buat saya tak terlupakan. Ada jam-jam misalnya ya kalau di Jakarta ini. Jam sekitar 6.30 malam, setiap malam di bulan Juni-Juli itu adalah jam yang paling tidak enak. Kenapa paling tidak enak? Karena jam 6 sore itu penutupan data pemakaman hari itu. Dan nanti kepala dinas pemakaman akan kirim teks kepada saya. Pak, laporan pemakaman hari ini sekian. Itu datangnya jam setengah 7. Jadi dari mulai angkanya 15, 20, lalu mulai 70, 100, nanti muncul lagi 150, 200. Ini kan bukan angka tulisan. Ini kan saudara kita. 250, 300, 400. Itu setiap jam setengah 7 malam. Jadi kalau sudah maghrib ya, selesai maghrib itu. Saya akan tunggu ini nih. Nanti keluar nanti WA itu. Memberikan kabar kematian. Jadi ini wujud ujungnya nih ya. Tapi sesungguhnya pertarungannya luar biasa. Yang rumah sakit, yang para perawat, yang para dokter, yang bekerja luar biasa. Sepanjang 2021 itu adalah sepanjang kita bekerja sebagai satu kesatuan. Dan perhatikan di tahun 2021 ini tidak ada lagi keluhan. Minim sekali. Tenaga medis itu semua bekerja luar biasa. Oke. Boleh saya minta jawaban singkat-singkat saja. Target personal masing-masing 2022 ada yang ingin dicapai atau ada yang ingin dituju? Apakah secara personal ingin melakukan apa? Atau singkat-singkat? Cahimin, 2022 ada yang ingin nggak? Ingin bisa ini? Atau ingin melakukan ini? Harus diucapkan supaya jadi beneran? Bukan cuma niat, Cah. Target pribadi ya? Yes, target pribadi. Target pribadi ya tentu semakin tinggi elektoral. Oke, konkret ini, konkret. Elektoral partai maupun elektoral Capres dan Cawapres. Oke. Itu yang ngaminin pasti se-PKB tuh mas. Kang Emil, target 2022? Target pribadi mudah-mudahan tercapai six packs. Wih, six packs. Karena sekarang baru tiga setengah sih. Sekarang tiga setengah. Jadi akan tambah rajin olahraga ya. Kita kasih semangat untuk Kang Emil. Mas Anies, ada target pribadi di tahun depan? Kalau terkait pribadi, barangkali pengen bisa lebih sehat. Bisa atau apa? Pengen bisa minum air putih lebih banyak. Oke. Itu kan sederhana bukan? Ya, real itu. Terus pengen olahraga bisa lebih rutin. Sebetulnya kemarin pas pandemi sempat rutin. Terus kemudian sesudah itu agak kurang lagi. Jadi olahraga yang lebih rutin. Terus itu aja rasanya, dua itu. Minum air putih sama olahraga? Oke, itu targetnya. Mas Erik, targetnya apa mas? Kalau BUMN tadi udah disebutin. Kalau pribadi dua. Satu, pengen segera umroh atau naik haji lagi. Udah lama. Amin. Biasanya tiap tahun umroh gak bisa. Yang kedua, dua anak gadis saya. Satu lulus kuliah. Sangat seneng lah. Yang satu lagi lulus SMA. Mau berangkat kuliah. Saya rasa buat anak-anak itu yang pengen lihat mereka. Itu yang paling penting. Terharu mas Erik kayaknya. Hah? Kalau ngomong anak langsung terharu. Banyak kekurangannya. Terutama di waktu. Oke, kasih tepuk tangan dong buat semua. Baik, terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Cahimin Gus Muhaymin Iskandar, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Kang Emil, Kang Ridwan, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Mas Anies, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Dan Mas Erik, terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih kepada teman-teman yang menyaksikan Mata Najwa malam ini. Tahun depan, Mata Najwa akan hadir berbeda teman-teman. Tidak lagi akan rutin muncul di hari Rabu di Trans 7. Akan ada pengalaman baru yang akan kami hadirkan. Bagian dari upaya kami untuk terus berkembang, bertumbuh. Juga lebih dekat dengan teman-teman, lebih dekat dengan publik. Jadi saya berharap teman-teman tetap ikut bersama kami di Next Journey Mata Najwa. Segera kita gerak bersama lagi. Terima kasih banyak teman-teman. Sehat semua insyaallah. Assalamualaikum. Terima kasih. Menjadi penting menarik nafas di momen-momen persimpangan. Agar gambaran besar dapat dihirup dengan syarat pemahaman. Agar kepala tak hanya sesak dengan angka dan peristiwa. Agar kaya dengan nuansa dan peka kepada suasana. Tidak ada perpisahan pada momen pergantian tahun. Kita hanya menanti pertemuan yang lebih beralun. Mari teruslah merawat percakapan yang jernih dari hati ke hati. Membersihkan lagi ruang publik yang kadang gelap oleh dengki. Sembari meniti perjalanan baru yang niscaya akan menantang. Menyungging pengalaman seru dengan hati yang lebih lapang. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku. Dudu terpendam, menyala dalam hayatku. Duka padamu, duka padaku. Sali lebu, menghalau awan menduk. Kemanusiaan itu seperti terang pagi. Rekakan harapan, nepis kamu gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal. Terima kasih telah menonton.